Angin, napas yang melalui seru otak kalena lenyat dalam luang angin. Kebutuh putihnya, matandai mancayi batu. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Ini rembesan air dari atas? Dari atas semua itu. Dan mendetes ke bawah. Makanya sembilan tadi itu, Pak, secar logika tidak masuk akal sumur tenaman di atas karena ini kosong di bawah. Tapi tumbuhan sumur di atasnya. Jadi kalau berasakan susananya gemampu, tolong menetap dulu sini sebentar. Inilah suasana lain daripada yang seluruh di dalam gemampu. Pasti bersanya Bapak sejuk, enak. Oh iya, ini kayak titik sentral juga. Gitu ya? Ya, ini hanya orang tertentu yang tahu kalau orang lintas selesai. Betul, betul. Dan secara tidak langsung Bapak sudah memberikan penghormatan ke Gomampu. Dengan cara? Dengan cara Bapak tadi menunduk. Tanpa sedarta sudah memberikan penghormatan. Tapi hanya sebagian tertentu yang tahu apa. Paling orang datang selesai itu tidak tahu. Karena kita juga tidak memberikan informasi kalau memang mereka itu tidak serius. Ini gua yang hampir katakan tidak ada kehidupan. Tapi suasananya itu bukan suasana yang mencekam gitu. Iya, kalau didengar gua berarti gelap. Tapi ternyata kita sudah banyak ventilasi. Karena dari segi nama itu gua mampu, Pak. Ini mampu artinya memberikan kehidupan. Kehidupan apa saja. Baik bertani, berkebung. Seperti semua aspek kehidupan. Kalau ini kapal airnya, Pak. Kapal air? Iya. Jadi kalau... Sampai kan bahwa ini kapal tidak sempat berlayar jadi batu. Tetapi diambil hikmannya bahwa ini batu berbentuk kapal air. Dia menggambarkan bahwa kehidupan akan datang. Ada sebuah kapal mega. Yang bisa berlayar di laut semudera. Jadi jauh sebelumnya, kita orang-orang terdahulu sudah mengetahui. Sebelumnya hari Tunggung Wampu sudah ada memang gambarannya. Sudah digambarkan. Sudah digambarkan. Ada seperti ini. Ada seperti ini. Nah, itu di atas kalau ceritanya. Itu kapten kapalnya yang pakai helm. Yang ceritanya tidak sempat naik ke kapalnya terkutuk jadi batu. Itu yang kayak pakai helm. Ada matanya di. Ini oke. Berarti ini di nakoda dan berserta awak-awak kapalnya ini. Gambarannya seperti itu. Itu menggambarkan datang bahwa ada sebuah komando kapten. Ini makam raja mampu yang pertama. Raja mampu dan petarah. Tapi memang ini kuburan atau apa ya Pak? Makam. Makam maksudnya penanda. Berarti bukan kuburan. Tapi kuburannya beliau memang ada? Mereka belum ketemukan sejak. Oh begitu. Cuma sepengetahuan saya ini Pak ini. Kalau yang di dalam gua ini sebelum Islam. Tapi amalan yang dia amalkan adalah agama yang lurus. Mesti jaman Nabi Berah yang agama Hanib. Buas gua mampu yang berukuran kurang lebih 2.000 meter persegi ini memiliki stalaktit dan stalagmit yang bentuknya beragam menyerupai makhluk hidup dan lain-lain. Meski di dalam gua terdapat beberapa lampu sebagai penerang, gua ini juga memiliki banyak ruang-ruang celah sebagai masuknya sinar matahari. Namun beberapa titik tertentu masih memerlukan penerangan. Kali ini Pak sawahnya ini yang kayak disinjauhi itu. Secara logika tidak mesoakal tapi menggambarkan bahwa kehidupan akan datang. Seperti ini. Ini adalah sawah seperti itu. Itulah digelar bulu mampu. Artinya mampu memberikan kehidupan kesejahteraan melalui pertanian. Jadi kami ini di Desa Cabeng ini Pak. Kami panen 5 kali dalam 2 tahun. Pernah 3 kali dalam 1 tahun. Karena kita punya sawah irigasi. Alam yang meninjang. Pertanyaan di sini. Kalau Arya di sini. Di sini lah asal mulanya sejauh temampu yang menurut legenda. Sejauh temampu itu maksudnya? Di situ asal mulanya terjadi sejauh temampu bahwa suatu ketika itu pada masa kerajaan mampu ada seorang putri yang tidak pernah turun ke tanah kan memberek dalam bahasa Bugis. Dia bilang siapapun yang turun memungu anak ceropong saya jika laki-laki saya jadikan suami. Jika perempuan saya jadikan saudara. Tapi ketika saat itu masa perkampungan di dalam kerajaan mampu semua orang keluar panik. Otomatis seorang putri saja ada di rumah. Kebetulan yang mendengar seekor anjing yang menggigit anak ceropong membawakan putri. Putri ini dia sudah ingkar dengan perkataannya tidak mau kawin dengan seekor anjing. Ternyata anjing ini dewa yang berwutuk. Berwutuk anjing. Disitulah asal mulanya putri ini lah akhirnya sejauh teman mampu. Akhirnya bapak mamanya datang. Kenapa dah batu lintang itu? Aku tidak kata sejauh teman mampu. Menurut legendanya. Peradaban di gua mampu diperkirakan ada sejak seribu tahun sebelum masehi. Dari legenda Laut Dam Patara dan istrinya yang bernama Lawelelu dan putrinya yang bernama Apung Elum Mangenre. yang menjadi simpul cerita. Legenda si Jalak itu mampu. Ini orang malas. Bahasa Bugisnya itu makadutu. Artinya orang yang malas memang selalu kosong. Makanya ini berloban. Kalau yang ini menurut cerita rakyat ya. Ini orang pecara. Ini? Yang niatnya pergi memelihat tidak sampai tidak kesampaian dia orang melahirkan terkutuk jadi batu. Oh air jodoh ini ya? Siapa yang mau jodoh? Silahkan. Nah kalau ini? Ini orang melahirkan. Oh ini orang melahirkan ya. Ini pohon nangka. Pohon? Nangka. Nangka ya? Ini rusak. Rusak jadi? Rusak karena perangkap terkutuk juga jadi batu. Berarti pesan putri belum kita lihat. Iya. Ini yang penyebabnya ini yang... Kalau itu dimana dia? Di atas. Oh di atas dia? Kita kena dulu. Permesuri yang aromanya lain juga daripada yang lain. Nanti Bapak bisa rasakan sendiri. Oh iya. Apa yang membedakan maksudnya ini? Kenapa bisa berbeda? Salah satu sini keras. Oh gitu ya. Keras. Semakin ke atas semakin berbeda ya? Iya. Ini Permesuri ini Pak terkutuk jadi batu. Jadi Permesuri dalam kondisi tidur ya? Bertiarap. Ini kan Permesuri bertiarap diperbaiki rambunya. Di bekas sisir-sisirnya tau. Oh. Panjang rambunya di sisir. Pas di punca atas itulah kuburan makam petatan ruara. Yang tepat mengenai? Mengenai sini. Ini pengantinnya ini Pak. Yang mana pengantin? Ini dua. Ini pengantin laki-laki. Ini pengantin perempuan. Kenapa di setiap papak selalu ada titisan air? Ya itulah salah satu keunikannya gue mampu. Yang tidak terlepas dari namanya gue mampu. Mampu itu artinya mampu memberikan kehidupan napas saja. Ini semua tidak terlepas dari pesan. Ya pesan. Ini tau seleriang. Kami lari. Yuk balik lagi Pak. Sekarang kita menuju ke? Asal mulai jadinya kutukan. Peristiwanya. Peristiwanya. Ya peristiwanya. Untuk berziarah ke makam-makam gue mampu. Pengelola gue telah menyiapkan pemandu atau pinati. Dan salah satunya adalah Abdul Samad. Yang pertama tanya tanya kutukan. Tengok di jadinya di dalam hal perut. Ya. Adakah mereka buat pemandu di dalam hal perut. Ketika mereka akan mencapai pemandu atau perut. Dan mereka akan melalui itu harus membantu. Saya tahu ketika mereka mempunyai tangan. Saya masih mencapai pemandu. Saya mampu di dalam bahasa Malaysia. Kalau saya mencapai rencangan Malaysia, sudah mencapai eua lo перiku di sini. Saya tanya kamu pergi dulu di sini. Lepas ke sini baru berangkat ke Malaysia Bagaimana cerita tentang peta tanda warah atau selai di kampung? Cerita tentang peta tanda warah atau selai di kampung Lepas ke sini baru berangkat di kampung Lepas ke sini baru berangkat Setelah itu mereka pergi membuat tempat Sebelum belum selesai Kembali orang Kembali orang yang sudah disuruh Lepas ke sini baru berangkat Lepas ke sini baru berangkat Lepas ke sini baru berangkat Menggali di atas batu Jadi kembali orang Setelah dipegang semua alat Beliau Dia berangkat kembali Kembali Dia suruh naik lagi ke atas Lepas ke sini baru berangkat Kembali di atas Setelah itu orang kembali lagi ke sana menggali Ternyata batunya itu Seperti pasir digali Lepas ke sini Lepas ke sini di atas batu Jadi setelah itu Setelah selesai tempatnya Dia menghilang Beliau menghilang Karena di sini tidak semua Keturunannya Keturunannya Tidak Umum Siapa saja Tidak 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 dikecualikan Kamu tidak bisa ke sana Karena kamu bukan keturunannya Terbuka untuk siapa saja Kalau kita masuk ke dalam Beri salam Jangan kita Sembarangan Ngomong Jam sembarangan Bicara Kalau di laleng Ketupangan ron Ada juga pemanunya itu Setiap tempat ada malaikatnya Jadi malaikatnya itu Kau kurang mengajarkan Biasanya kita tidak lihat Kita dapat menghilang Biasanya itu Ada Kerasukan Jadi Kau Masuk Bicara Niro Beliau Kau kurang mengajarkan Sama saya Dia lewat Tidak permisi Penelusuran kami di dalam Gua Mampu Belum berakhir Kali ini kami akan memasuki Kawasan Sang Putri Yang menjadi penyebab Malapetaka ini terjadi Terjadi Kemudian asal Terjadi kutukan Dan Si jelok itu mampu Ini Putri Raja Anak daramah berat Dalam bahasa Bugisnya Maka dia anak daramah berat Ia Ia berat Ia 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 Sudah Ia 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 Setiap orang itu harus menjaga ucapannya, karena ucapannya itu dipertanggungjawabkan. Berikutnya, Pak Yassin membawa kami ke tempat yang tidak dibuka untukmu. Dikarenakan akses menuju ke tempat tersebut sulit dijangkau. Situasi di tempat ini berbeda dengan beberapa lokasi sebelumnya. Terlihat dari kontur dan warna bebatuannya didominasi warna coklat yang dianggap sebagai lumbung garam pada masa itu. Dan di sekitarnya masih terdapat beberapa situs yang belum pernah terekspos. Kita lanjut lagi di sini, Pak. Ini salah satu juga, Pak. Ini batu pedoman. Batu pedoman maksudnya? Kalau ini batu sudah rapat, ketemuan terabawak dan atas, itu tandaan dunia akan kiamat. Coba-coba kita kiamat dunia, kan tidak juga ya? Jadi inti dari peristiwa ini menandakan bahwa memang kematian selalu dekat sama kita. Bergelik gemelannya, batu gemelan. Menandakan bahwa kalau dikasih bunyi itu ada acara. Dia mempraktikkan bagaimana cara memainkan batu sehingga satu batu mengeluarkan bunyi yang berbeda. Ini, ini batunya. Banyak batu seperti ini dalamku mampu. Cuma hanya batu ini yang mampu menghasilkan bunyi seperti tadi. Tapi hanya orang-orang yang tertentu yang kami bawa ke sini. Perjalanan panjang dan melelahkan menyusuri gua mampu terbayar dengan pengalaman dan pembelajaran yang kami dapatkan. Namun masih ada hal yang belum tuntas dalam perjalanan ini. Yaitu situs utama gua mampu tepatnya berada di puncak gunung mampu dengan ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Jadi orang datang sini ada dua versi. Yaitu bersiara atau rekreasi. Tapi kalau kaum milenial, kaum remaja sekarang itu lebih kepada objek wisata ya? Ya, objek wisata. Cenderungnya ke situ. Kami dari kalangan milenial itu, khususnya di desa Cakbeng ini, kami itu membentuk satu wadah. Artinya kita ini membentuk satu wadah untuk larinya ke adat sekaligus mempertahankan apa yang ada, menjadi tradisi orang di sini. Salah satu tradisi? Ya, tradisi. Kalau tradisi ada beberapa macam. Semacam maparindang, masimpe itu, mapere itu, semuanya dilakukan di sini. Pada acara-acara tertentu atau? Acara tertentu, pesta panen, atau mungkin menyambut tamu kehormatan misalnya. Itu namanya? Ya, kalau sejarah ini kami buat berbentuk dari yang menceritakan, kayak orang yang menenung di bawah itu. Dan sama anjing itu kami peragakan, pertontongkan di sini. Menceritakan bahwa, ya, inilah ceritanya gua mampu yang real. Seperti inilah. Yang lebih bagusnya itu karena di sini sudah difasilitasi dengan pemandu, dan pencahayaannya juga sudah bagus. Jadi, kami juga tidak terlalu merasa kayak masuk ke gua itu kayak takut begitu. Untuk pemandangannya sih, ya, gua pada umumnya ya. Kebetulan saya juga salah satu orang yang terlibat dalam kecinta alam, khususnya dengan susur gua. Ada bentuk-bentuk unik lainnya yang berbeda dengan gua lainnya. Kalau kita lihat kayak stalatit dan stalagmitnya itu kan biasanya setiap tahun itu akan tumbuh. Tapi ini kan tidak. Jadi itu hal yang membuat gua ini berbeda daripada gua lainnya. 요즘 pemerintuan, chamup orang bye-bye. Terus h column-t giraffe yangывайтесьelson peppero. Fertif terlebih dahulu, cuma sampe wajah itu juga. Dalam bahagia itu sampai telah matang ke candi. Bersantara, sebagian ini juga. Bagaimana membuat gua, kita berlaw quebre yang dan pala potongan, Dia suka main, perangkat pandai dia suka main. Bagaimana kita boleh mencari wajok? Mereka ada yang berlaku untuk selimbang lebih dari 30 tahun. Mereka ada yang berlaku untuk selimbang. Mereka ada yang berlaku untuk selimbang. Mereka ada yang berlaku. Mereka ada yang berlaku untuk selimbang. Di sana, belum ada yang berlaku. Jangan tempat lain. Saya mau ambil ini. Kalau kita berlaku di sana, kita berkontak di sana. Saya berlaku untuk selimbang yang diberi. Jadi, kita berlaku untuk selimbang. di cabai. Masih wajah. Hal bantuan kita. Pemutuhan kita masih bawah. Masih baru. Ini beri taruh. Itu membuatiegah dengan enam bangunan. Kenapa kita lakukan ini, harus pembentangan itu. Itu yang kemudian kita sudah mampu. Kita sudah mengeluarkan itu. Kita langsungis々. Saudara-saudara, kita kira-kiranya, Tidak, Tidak. Rasa keingin tahuan kami tak sebanding dengan rasa lah yang kami rasakan Kami terus melanjutkan penelusuran sampai ke puncak Gunung Gua Mampu Dengan menaiki sekitar 650 anak tangga yang lembab dan terjalan Jadi sejak dulu itu memang orang-orang dari luar itu sudah datang kekerjaan Mampu Gua Mampu untuk melakukan spiritual, untuk melakukan perjalanan ibadah Karena memang sejak awal kerajaan ini sudah terkenal dengan adat istidaknya Dengan keluhurannya, bagaimana merubah pula kehidupan masyarakat pada masalah itu Karena apa kerajaan ini terbentuk dari sesuatu yang pada awalnya adalah masyarakat yang hidup tanpa aturan Pada masa itulah muncul yang disebut bencana musibah itu selama tujuh hari Nah setelah terjadinya bencana ini, didapati dua orang Satu laki-laki, satu perempuan yang disebut Tomanurung Rimampu Rilau Karena dia munculnya di pergundungan Mampu bagian timur Ini sepasang ini yang disebut Tomanurung karena tidak ditahui asal-usulnya Satu minggu kemudian, hal serupa terjadi lagi bencana ini Selama satu minggu juga dan kemudian muncul lagi sepasang manusia di bagian barat Maka disebut Tomanurung Rimampu Rilau Artinya di bagian barat Nah disinilah kemunculan mereka inilah yang menimbulkan kebahagiaan bagi orang-orang yang mampu pada saat itu Karena apa mereka sangat mengharapkan salah satu di antara mereka bisa menjadi pemimpin Agar mereka mempunyai tata kehidupan yang teratur Sehingga para adat tujuh ini mengutus masing-masing orang-orang kepercayaannya untuk membuat pertemuan dengan para Tomanurung Dengan harapan menawarkan agar ada di antara mereka yang bersedia untuk menjadi raja atau pemimpin Sehingga terjadi lagi pertemuan Nah disitulah muncul kesepakatan Bahwasannya dilakukan yang disebut dengan lawapakai Artinya perkawinan silang Dengan artian lelaki yang di barat menikahi perempuan yang di timur Kemudian sebaliknya yang di timur menikahi yang di barat Lagu Tuta Lemak ini lelaki-lelaki yang dari timur menikahi perempuan yang di barat yaitu Wesen Ranglangi Kemudian lelaki-lelaki yang di barat Lapatur Rumpung menikahi dengan perempuan di timur yaitu Wesenan Telaga Dari sinilah lahir seorang lelaki-lelaki daripada Lagu Tuta Lemak Ini yang dinamakan Laudang Patara yang makamnya tadi dalam gua Mekanismenya orang dulu memperkenalkan atau bagaimana membuat daerahnya itu terkenal Dengan memunculkan istilah-istilah cerita rakyat Legenda-legenda dongeng Mitos Yang akhirnya muncul menjadi Dianggap sebagai sebuah kebenaran Disini sebenarnya terkenal dengan legenda kutukan Ada yang mengatakan legenda sejolok atau mampu Tapi konsepnya ini banyak sekali berarah kepada mitos Tapi ada juga yang mengatakan Alebor ngeri mampu Artinya bencana Namun yang sebenarnya yang menyebabkan terjadinya kutukan itu adalah Karena adanya sumpah daripada Lagu Tuta Lemak Beliau itu sangat mencintai orang-orang mampu Jadi sebagai bukti kecintaan beliau kepada orang-orang mampu Maka beliau bersumpah Ini dia yang menyebabkan Tidak ada yang berlaku Dan mereka 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 berlaku Di sini saya hadir sebenarnya untuk memisahkan hal itu Yang mana bisa dianggap sebagai mitos Yang mana harus sejarah Karena sejarah ini tidak bisa hilang Karena inilah fondasi kita ada sampai saat ini Jadi harus kita pertahankan Berarti tadi kita berbicara tentang legenda Gua Mampu, sekarang kita berbicara sejarah Gua Mampu. Ini sejarah panjang sebenarnya, karena kerajaan ini kalau kita berbicara tentang kehidupan, peradaban, bisa dikata sejak zaman prasejarah sudah ada kehidupan di sini. Kemudian dimasuki panjaman sejarah, dan kemudian terbentuknya kerajaan-kerajaan. Ya inilah awal mula kerajaan yang ada, khususnya di Boni. Cikal bakal kerajaan di Boni? Iya. Dan beberapa kerajaan lain, termasuk Wajo. Karena kerajaan ini jauh lebih tua dibanding kerajaan Boni, dan ini termasuk sebagai salah satu kerajaan kuno. Tidak ada catatan sejarah tertulis tentang peradaban lama tentang Gua Mampu? Kalau secara tertulis tidak ada. Ini yang susah sebenarnya, karena kalau lontraknya dulu ada, tapi karena itulah orang-orang dulu ketika ada dia memegang sesuatu benda dari zaman dulu, dia keramatkan. Mereka simpan baik-baik, tidak mau diperlihatkan. Ini kelemahan. Sehingga lontrak itu sampai sekarang sudah tidak tahu siapa yang pegang. Jadi hilang sampai sekarang. Dan itu adalah lontrak tersendirinya yang dinamakan lontrak patangkai. Empat penjuru. Patangkai Remampu. Diperkirakan peradaban-peradaban pertama Gua Mampu itu jauh sebelum Mas Hei? Iya. Sudah ada sebelum Mas Hei. Karena apa? Ada sebuah benda di sini yang mirip dengan ciongklak. Tapi dia ukurannya besar. Satu kali dua meter. Kalau ciongklak kan memang sudah ada di peradaban Cina. Itu kan sebelum Mas Hei. Sudah ada. Dan itu dipergunakan sebenarnya untuk kepentingan-kepentingan spiritual mereka di masa lampau. Apakah untuk pacar-pecara ada. Untuk menghidung hari-hari yang baik. Jadi kerajaan-kerjaan lain terbentuk itu mengadopsi sistem yang ada di sini. Itu tergambar dari apa tatanan pemerintahan. Yang dipakai sekarang di bawah ini. Itulah yang dimiliki kumampu sebelumnya. Artinya hampir menyeluruh sebagai semua arat-arat bukis itu banyak sekali yang berbau di situ. Ya ada pintu misalnya patangkai itu. Filosofi merangkai itu banyak sekali yang digunakan di luar. Bagaimana filosofinya patangkai, empat penjuru angin, empat seber kehidupan. Itu sudah ada sebelum mereka. Peradaban lama itu tepat di kawasan ini? Ya, masih di sekitar 500 meter sudah masuk wilayah peradaban. Salah satu rujukan bahwa peradaban ini jauh sebelum masehi dengan adanya situs. Situs-situs. Ya, banyak sekali situs-situs yang bisa kita dapatkan di sana. Bahkan ada tempat pemakaran maya. Cuma yang kadang kita merasa tersisihkan sebenarnya. Karena seolah-olah sengaja untuk menenggelamkan kisah dari kerjaan mampu. Dengan memunculkan beberapa mitos-mitos, misalkan sejelok atau mampu itu. Semua katanya orang-orang mampu terkutuk menjadi batu. Jadi setelah itu tidak ada lagi orang mampu. Karena apa? Jangan sampai ketika ini yang benar-benar terungkap. Banyak kerjaan-kerjaan lain yang filosofinya akan mentah. Ini yang membuat saya yakin bahwa di sini dulu awal muda peradaban. Karena di sini ada beberapa lokasi yang dinamakan Pasorolopie, Polong Pise. Di mana pada masa itu masih lautan. Di lereng-lereng gunung ini masih laut dulunya. Sudah ada kehidupan di masa ini. Ada pertanyaan. Saya begini. Ada Raja Goa ke-27 bernama Iman Lisu Jawa Dain Riboko Arum Mampu Sultan Muhammad Imanuddin Tumenangari Tumpukbala. Beliau menggunakan juga gelar anumerta Arum Mampu keterkaitan beliau dengan tempat ingat. Kalau dari beberapa sejarawan yang pernah saya tenungkan, memang bahwasannya Iman Lisu itu adalah orang mampu. Orang mampu yang diangkat menjadi Raja di Goa. Nah ini masih menjadi penyelusuran saya sebenarnya. Bahwasannya apa yang menyebabkan sehingga beliau bisa diangkat menjadi Raja di Goa. Belum ada kejelasan sejarah tentang yang kita masih menelusuri. Tapi dipastikan ketika berbicara tentang Arum Mampu, kita tidak bisa bicara tempat lain. Pasti di sini. Yang tempat berada di belakang kita ini apa? Beliau ini adalah makam yang sangat disakaralkan di tempat ini. Ini ada beberapa versi sebenarnya yang masih tanda tanya. Karena ada yang beranggapan beliau ini adalah salah satu Raja dari Kerajaan Mampu. Dan bahkan ada juga yang mengatakan kalau beliau adalah salah satu penyari Islam di masa lampau. Ini kami masih simpang siur untuk membuat keputusan bagaimana sebenarnya peran beliau di masa lampau. Tapi yang jelas karena posisi beliau berada di puncak tertinggi, otomatis beliau bukan orang biasa. Kalau masyarakat cabeng sendiri mengenal beliau dengan nama siapa? Beliau dikenal dengan nama peta tanriwara. Tanra itu tinggi. Wara itu cahaya. Makanya banyak menyimpulkan dari namanya beliau peta tanriwara. Berarti beliau adalah seorang yang datang memberikan sesuatu yang menyenari kehidupan masyarakat pada masa itu. Peta tanriwara dalam artian cahaya tertinggi. Jadi ini yang menjadi PR saya untuk mengungkap yang mana sebenarnya beliau. Apakah beliau seorang raja atau seorang penyari Islam atau kedua-duanya sekalian? Bisa kedua-duanya. Raja sekaligus wali. Atau kita menggabung bisa rajanya para wali. Bisa juga. Bisa juga. Berarti kedua aspek ini tidak bisa terpisahkan? Tidak bisa. Terus ini makam atau kuburan atau sebagainya? Ini cuma patilasan sebenarnya. Patilasan. Dimana kalau kita mendengar penjelasan dari orang-orang tua itu katanya beliau ini sebelum meninggalkan kerajaan ini. Beliau berpesan yang ingin bersilatur kami dengan beliau datanglah ke tempat ini. Keberadaan terakhir beliau ini tidak diketahui atau sebagainya? Ya. Ini yang menjadi penelusuran saya sebenarnya sejauh mana dan ke arah mana beliau pergi. Ketika kita mengambil dua aspek bahwa selain beliau dianggap sebagai raja, beliau juga dianggap sebagai wali. Wali kan dalam artian agama, tanda kutip ya agama. Berarti bisa kita anggap bahwa beliau lah yang mengajarkan agama juga terhadap hakyatnya. Hakyatnya. Saya sebenarnya tertarik dengan beliau. Saya berusaha mengulik jejak-jejak beliau itu. Kalau kita bicara patatan riwara, itu sebenarnya bukan kedudukan sederhana. Saya kan banyak menemukan ini figur atau sosok. Kadangkala di tempat yang berbeda, nama yang berbeda, orang yang sama. Betul? Nah, ini sebenarnya bisa ditarik. Benar merahnya ini, beliau ini siapa? Karena tidak bisa serta-merta dia berada ketika berbicara mampu. Peradaban terlama, terkuat. Dan beliau berada di puncak tertinggi mampu. Siapa orang yang ditempatkan berada di tempat tertinggi mampu. Secara intuisi, di goa itu sama dengan bicara tentang kerenta data. Beliau hilang tanpa jejak, cuma meninggalkan tapak. Jadi tempat ini meninggalkan tapak. Kita tidak pernah tahu endingnya seperti apa. Sebenarnya sejarah kerajaan ini sangat panjang dan besar. Akan tetapi tertutupi dengan munculnya kisah-kisah yang tidak bisa dipatang menjawabkan. Mitos dan cerita yang melegenda dari Goa Mampu Kabupaten Boneh menyebar di kalangan masyarakat. Namun sesungguhnya, peradaban kuno Goa Mampu menyimpan sejarah panjang yang tidak tertulis serta sosok dan tokoh yang masih misteri. Sampai jumpa dan salam budaya. Sampai jumpa dan salam budaya.